Penyidik tindak pidana korupsi Polda, Sumatera Utara menggeledah sejumlah ruang kerja anggota DPRD Sumut terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan yang bersumber dari Anggaran Dana Bawahan Pemprov Sumut 2013. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama Angga Kusumo langsung dari Medan, Sumatera Utara. Angga, ruang kerja anggota Dewan siapa saja yang digeledah oleh polisi? Terima kasih. Ruang kerja dari Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Utara Hidayatuloh, serta ruang kerja dari anggota Fraksi Hanura DPRD Sumatera Utara. Dan memang para penyidik ini dipimpin langsung oleh Kasub D3 Tipikor di Treskrimsus, Polda, Sumut, AKBP, Yuda, Nusa. Awalnya para penyidik menggeledah atau mendatangi kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk menggeledah ruangan dari Nirmawati Siregar, yaitu kepala bagian keuangan dari Sekretariat DPRD Sumatera Utara, serta menggeledah ruangan dari Randiman Tarigan yang merupakan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Para penyidik lantas masuk ke ruangan Wakil Ketua DPRD Sigit Pramono Asri di lantai 2 dan penggeledahan pun berlangsung sekitar setengah jam atau 30 menit. Dan inilah setelahnya para penyidik pindah ke ruangan Fraksi Hanura di lantai 4 dan para penyidik langsung menggeledah seluruh ruangan kerja dari anggota Fraksi Hanura yang ada di lantai 4 ini. Dan tidak hanya itu, para penyidik lantas setelah memeriksa atau menggeledah ruangan dari Fraksi Partai Hanura di DPRD Provinsi Sumatera Utara ini, mereka juga lantas memeriksa ruang kerja dari anggota Fraksi PKS yang ada di kantor DPRD ini. Dan kemudian mereka juga langsung menyidik dan maksud kami menggeledah ruang kerja dari Hidayatuloh yang merupakan ketua dari Fraksi PKS atau Partai Keadilan Sejahtera. Dan indera penggeledahan ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan dan KB di 6 kabupaten kota yang menggunakan anggaran bantuan dana bawahan pada tahun anggaran 2012 yang lalu. Dan sampai dengan saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan hasil penggeledahan yang dilaksanakan sejak pagi tadi. Sementara itu indera pihak kepolisian sampai dengan saat ini mengatakan bahwa status dari Sigit, Ramon Asri dan juga Sulki Fli Siregar adalah berstatus masih menjadi saksi. Dan sebelumnya polisi sudah menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi alat kesehatan dan KB ini. Mereka diantaranya berasal dari pihak rekanan dan pejabat di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara. Dan kami informasikan bahwa kasus ini bermula ketika pada tahun 2012 lalu total sekitar 80 miliar rupiah dialokasikan untuk pengadaan alat kesehatan dan KB di 6 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Di antaranya yakni Kabupaten Toba Samosir, Kota Sibolga, Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Diduga ada dugaan korupsi terkait dengan markup dan ada juga rekondisi dari pengadaan alat kesehatan tersebut. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Indra. Kembali ke studio. Terima kasih, Angga Kusumo. Laporkan langsung dari Medan Sumatera.